Halo teman-teman, saya Juni Tiono, saya seorang freelancer traveler. Nah, di video ini saya mau cerita nih, gimana caranya jadi solo traveler. Nah, pertama kali saya, mungkin agak sedikit ekstrim ya cerita saya, jadi saya jadi solo traveler. Sebenarnya nggak pertama sih, udah beberapa kali solo traveler, tapi yang ini agak sedikit ekstrim. Jadi, saya pergi ke Amerika Selatan sendiri. Jadi, ceritanya begini. Pertamanya, saya itu dapet tiket promo ke New York. Oke, saya beli, terus kayaknya bosen deh ya ke New York lagi. Saya udah beberapa kali ke New York, bukan sombong ya. Dan saya tuh tidak bukan pecinta kota, lebih tepatnya. Jadi, biasanya kalau saya ke kota itu, saya cuma ada urusan. Urusan sekolah atau beberapa urusan yang memangnya secara formal gitu. Jadi, bukan urusan traveling. Nah, akhirnya saya terpikir, hmm, kayaknya gimana ya? Dan iseng-iseng waktu itu, oke, saya jadi ngecek-ngecek di map. Oke lah, saya akan ke South America. Nah, di situ saya bingung, mau ke mana ya? Yang paling terkenal kan paling cuma ke Machu Picu, ke mana lagi, ke Brazil. Nah, waktu itu saya tidak begitu tertarik ke Brazil. Jadi, saya waktu itu memutuskan saya ke tiga negara. Peru, Chile, sama Ecuador. Sebenarnya, pelayanin pengen ke Argentina, tapi karena sulit si visa dan sebagainya, dan waktu itu karena saya punya cita-cita pengen ke Patagonia, tapi waktu itu saya berangkat winter di sana. Nah, jadi, nggak akan bisa hiking saya di sana. Nah, perjalanan ini, jadi saya langsung dari New York, saya langsung ke Lima. Nah, di Lima, saya langsung ke, kalau orang-orang kan langsung ke Machu Picu. Saya ke Huaras. Di situ jarang sebetulnya traveler Indonesia mungkin yang ke situ, tapi karena saya pecinta hiking, saya dari di Huaras itu, dia di ketinggian ya, jadi kotanya di ketinggian, dia sudah lebih tinggi, sekitar 4.000 MPDL gitu. Nah, dari Huaras saya berapa hari, langsung balik lagi ke Lima. Dari Lima, saya ke Cusco. Di Cusco saya ke, ke, apa, ke Machu Picu. Jadi, saya nge-range semuanya sendiri. Saya nge-range sendiri, saya di sana cuma pakai cari operator. Seperti misalnya kita mau naik gunung nih, atau mau ke lake, di sana ada spot-spot yang misalnya kita nggak bisa sendiri. Apalagi saya sendiri dan tidak ada transportasi. Biasanya kalau saya sendiri, kadang-kadang saya ngerental mobil. Tapi karena di Amerika Selatan, saya baca tidak mudah di sana rental mobil, terus jalannya juga katanya tidak terlalu, maksudnya medan jalannya itu kadang-kadang tidak baik. Dan kita ketahulah, Amerika Selatan itu kan banyak scam dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan pergi. Jadi, di sana kalau misalnya itu saya mengambil kayak daily trip. Gimana caranya nih jadi solo traveler? Gimana caranya jadi solo traveler? Jadi, waktu itu yaudah saya cuma jalan, malah lebih senang, ternyata lebih senang, lebih menyenangkan. Karena saya di sana bertemu dengan orang-orang, cuma saya memutuskan. Pada saat saya jadi solo traveler, biasanya saya diem di hostel, atau di dom backpacker. Karena di situ saya akan mendapatkan informasi dan teman yang banyak. Itu di dalam konteks saya. Dan betul, di sana kita akan ketemu dengan berbagai manusia, berbagai macam backpacker dari segala kalangan. Jadi, backpacker itu jangan dibilang orang yang selalu backpacker dengan minim budget. Enggak, enggak selalu. Jadi, di hostel saya banyak ketemu orang-orang dari yang minim budget, sampai yang sebetulnya mereka itu bukan tidak punya budget, tapi mereka menikmati aja. Menikmati. Menikmati. Jadi, maksudnya menikmati dengan low budget, dengan kita bertemu dengan berbagai macam orang, mereka enjoy. Mereka mendapat lebih banyak ilmu. Dan itu pun yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Jadi, dari situ saya berjalan satu-satu-satu. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya tentang satu negara-satu negara. Cuma di sini itu saya akan membahas gimana sih tipsnya jadi solo travel. Ya, pasti ya berani harus berani. Tapi sebetulnya jangan terlalu takut dengan kata-kata. Kalau misalnya di beberapa... Kadang-kadang kan kalau kita baca negara ini aman, kita tetap harus... Tapi jangan terlalu takut juga dengan scam dan sebagainya. Karena cari tempat hostel yang biasanya hostnya itu yang oke ya, yang bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau misalnya sudah di sana, itu tuh kita akan mendapatkan macam-macam informasi. Macam-macam informasi, macam-macam... Yakinlah teman-teman kalau nyobain, itu malah kita lebih... Oh, ternyata oke gitu. Tidak seseram yang... Yang diceritakan orang-orang yang ada di... Yang ada di... Ya, di cerita-cerita gitu kan. Nah, cuman tetap kita harus ingat. Satu persensial itu ada dalam kehidupan ya. Mungkin saya beruntung. Selama ini saya aman-aman aja. Tapi tetap kita harus menjaga diri. Kita kalau misalnya bertemu orang bagaimana. Jadi jangan terlalu percaya juga dengan setiap orang. Jadi lebih... Kalau saya lebih percaya sama... Pada saat saya masuk ke hostel, saya lebih percaya sama host-nya. Terus kalau ngambil operator atau apa, cari dulu, bandingin dulu. Tapi kan kalau dari hostel, misalnya di rekomendasi dari hostel, itu mungkin akan lebih baik. Kenapa? Karena mereka tidak akan mungkin mencelakakan kita. Even ya mereka cari keuntungan, tapi dia tidak akan mencelakakan kita. Terus kalau misalnya cari transportannya, tanya dulu ke host-nya, tanya ke teman-teman yang lain, bagaimana transport dari sini ke sini. Apakah aman atau tidak. Baca artikel-artikel di... Banyak kan sekarang kita bisa nge-googling dan sebagainya. Dan misalnya di Instagram, kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan traveler-traveler lain, itu akan sangat membantu. Itu tipsnya. Pokoknya ya kita harus jaga diri. Nah, mengenai budget, itu budget itu kadang-kadang kita nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong, oh budget bisa minim atau tidak, itu relatif. Relatif teman-teman pengen segimana. Karena yang menentukan budget itu diri kita. Jadi misalnya seperti makan. Apakah makan? Makan itu paling gampang kita arrange. Ya, misalnya kita tidak makan pagi, makan siang, misalnya kita yang seperti apa. Kan makanan itu bisa dari yang warung sampai ke Hotel Bintang 5. Betul nggak ada yang kita bisa masak. Jadi kalau saya biasa nge-save-nya masak, saya beli di supermarket. Atau kalau misalnya saya beli di, let's say di cafe, misalnya porsi kita kan pasti kecil. Saya bawa balik, itu bisa saya nanti makan lagi. Ya, atau misalnya, kalau misalnya pengen lebih safe lagi, bawa dari Indonesia. Tapi biasanya saya sih jarang bawa dari Indonesia karena memperhitungkan bagasi. Ya, memperhitungkan bagasi. Nanti akan saya bahas satu persatu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, silakan nanti buat konten saya selanjutnya juga. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nyobain solo traveling, intinya kalian bisa. Kalian bisa. Tapi percaya diri dulu. Percaya diri dulu. Terus belajar dulu. Artinya belajar dulu itu, jangan tiba-tiba langsung maen drug. Tapi jangan terlalu takut, jangan terlalu berani juga. Pokoknya yang penting kita harus menjaga diri, cari data sebanyak-banyaknya. Dan kalau saya tip satu, pada saat kita solo traveling, sebaiknya kita diem di hostel. Karena disitulah tempat dapat informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, negara di Amerika Selatan yang pertama yang saya solo traveling itu dari Ecuador, Chile, dan Peru akan saya bahas nanti di video-video saya selanjutnya. Jadi, Peru adalah negara pertama yang saya datangin, lalu Chile, dan terakhir saya ke Ecuador. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini menginspirasi teman-teman menjadikan keberanian untuk teman-teman yang mau solo traveling. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen, subscribe, sama like ya channel saya. Saya akan berbagi semua yang pengalaman saya traveling. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.